Hai berjumpa lagi guys kali ini tips untuk belajar mobil pajirometic kali ini perlu diperhatikan setiap belajar pajirometic antara D dan N di posisi ini dipastikan dulu posisi nyamannya pengaturan jalannya kurang kedepannya kurang kedepan diaturkan semaksimal mungkin agar kakinya bisa sampai ke atas fokus kalau ini kurang enak ini kalau misalnya kurang kedepan ini ada putaran lagi untuk dinaikin kedepan kalau memang sekiranya kurang pas dilihat posisi pengaturannya kalau sekiranya sudah pas siap start posisi mobil dimatikan tidak untuk belajar permula diusahakan jangan pakai AC yuk dimulai jangan pakai AC tetap sabuk pengaman dipakai nah disencet injen jadi posisi posisinya kita maksimalin seperti ini jadi ini posisi parkir D kita langsung melajunya ke D kalau D ini posisi berjalan dipaksimalin ukuran setirnya semuanya yuk video ada gini jadi di pelan-pelan setiap mau melangkah pelan-pelan sebentar yuk sudah deh di injek gasnya jangan terlalu kenceng D posisi D yuk gas pelan pelan-pelan pelan jangan kenceng pelan-pelan kalau itu gasnya pelan jalan sendiri jadi diusahakan kalau mobil pajero ini beda dengan mobil lain jadi jalannya tidak usah harus terlalu digas ikutin alur aja ikutin alur aja jadi tidak perlu kita kenceng perjalannya gasnya stabil aja jangan digas stabil aja jangan terlalu kenceng kali ini belajarnya di lapangan RKC krisno mohon izin tuh yang punya lapangan jadi di stabilin dulu posisinya untuk stabilkan jalan aja dulu jangan terlalu kenceng posisi gasnya jangan terlalu kenceng itu kenceng kamu tadi kecencengan ya nggak apa-apa yang penting kamu bisa ngatur gasnya nggak masalah mau belajar agak susah bener coba yea ya 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 hai 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 posisi gasnya santai hai 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 nanti kalau mau berarti terus disana biar kurusin mentol gawang emak takut aku kurusin gawang nanti mau buat ngapain ya gak apa-apa nah kurusin kan kanan kiri mundur habis itu kayak ngarain ke sana ini mundur dulu miskin ngarain gitu keren kesana ya terus ke anak kalau mundur tuh biar ngurusin dulu baru tuh mengkos op op santai aja sih buru sedih orang malah sampai sampe tuh ini kok panggolnya gak petang iya di dunia di dunia-dunia di gara-gara sendiri berarti kita patahin dia kira-kira sendiri diganti posisi jadi kali ini harus benar-benar dimaksimalin kaki harus sampai jika kaki tidak sampai seperti biasa pengaturannya udah belum jangan terlalu gasnya terlalu kenceng kalau masih belajar di standarin dulu maksimalkan dulu jangan terlalu kenceng ini kepotong ya tadi videonya yuk pelan-pelan gasnya jangan terlalu langsung gas pelan aja pelan D D D pelan-pelan terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati posisi menyetabilkan gas kanan kalau belajar dengan mobil pajiru beda dengan mobil yang lainnya karena kan posisi mobil ini tinggi dan gasnya itu tidak perlu terlalu kencang kalau terlalu kencang gasnya ukurannya tidak terkendali kalau untuk anak belajar jadi harus ditandarin dulu untuk belajar tidak perlu terlalu besar gasnya gasnya agak dikencengin jangan terlalu pelan jangan terlalu pelan hmmm hmmm Jangan terlalu pelan Kalau sudah bisa nyetabilkan Tidak usah terlalu pelan Kalau sudah bisa nyetabil Tidak usah terlalu pelan Jangan pelan-pelan banget Jangan terlalu pelan Jangan terlalu pelan Jangan terlalu pelan Jangan terlalu pelan Kadang ukuran posisi depan dengan pinggir itu Kadang Hampir terlalu Gede gitu jadi sehingga Tidak bisa ngukur untuk bisa pasnya Jadi Kita harus benar-benar di lapangan ini Harus benar-benar Paham dulu mengatur gasnya Jangan sampai Tidak pas Mengatur gasnya karena Terlalu kenceng pun terlalu pelan pun Kalau di jalan besar Bahwa mobil pajero itu Membahayakan orang lain Sekarang posisi Balik arah Karena kan sudah posisi kiri Posisi kiri sudah dirasa Sudah mulai paham kita balik arah Posisi kanan Sekarang Menyetabilkan stir Sudah jalan terus Terima kasih telah menonton 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 terus habis itu baru Ade nanti sendiri eh jangan cuma jalan doang ukur jalannya itu yang pas pelan posisinya kenapa kali ini kita coba sendiri jadi kamu cara berjalannya itu jangan kita fokus ngikutinnya usain misalnya kamu pinggir doang pinggir terus utur jalannya pinggir aja disesuaikan kan bayangin jalan ini pinggir jalan besar jadi jangan kamu mingot kiri mingot kanan stabilkan ke jalan kamu misalnya kamu di pinggir sini posisi di pinggir sini jadi kamu stabilin di pinggir posisinya di pinggir terus gitu pinggir terus jadi bisa nyesuaikan bahwa itu jalan bener-bener di jalan besar kau belajarnya gitu kalau kamu nggak bisa nyesuaikan jalan minggir kiri minggir kanan kamu enggak sesuai sama aja coba yuk pelan jangan terlalu enggak usah terpuruk gitu santai aja berat ya di berat nggak agak agak berat enak mana majest posisi sendiri pengaturan kalau ada posisi badannya merubah posisi jalan hmm besok mobil padi untung enggak usah belajar di lapangan jalan besar pagi-pagi ya awas 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 jadi perlu diingat pertama-pertama kita hidupin start engine-nya kita enggak usah pakai musik enggak usah pakai dalam posisi belajar seperti itu guys jangan lupa follow ya akun kami Toto Tiara Nabil Tran update-update terbaru nanti akan kami info terima kasih